Assalamualaikum, Alhamdulillah kita masih bersama kembali menelusuri dan mengenal tentang sejarah situs religi khususnya yang berada di kota Gersik Dan saat ini saya berada di perjalanan menuju makam Sunan Giri menceritakan tentang sejarah perjalanan singkat Sunan Giri Makam Sunan Giri terletak di atas bukit di desa giri kecamatan Kebumas, Gersik Di area depan makam Sunan Giri ini setiap hari tidak pernah sepi dan banyak pengunjung dengan tujuan siara Dan untuk menuju makam harus melewati beberapa tangga yang cukup menanjak seperti jalan yang bisa kita lalui ini Dan bisa kita lihat nampak ada gaburo gerbang kecil dengan bangunan arsitektur kuno Berada di antara tangga untuk menuju makam Sekarang saya sudah berada di depan makam Dimana makam Sunan Giri berada dalam tungkuk Dalam suatu bangunan dengan makam-makam kuno lainnya Sunan Giri adalah salah satu nama yang masuk dalam wali Songo Dalam menyebarkan agama Islam Sunan Giri membangun diri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam Di Pulau Jawa yang pengaruhnya di Bukesar Bahkan sampai ke daerah Madura, Klombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Singkat cerita Sunan Giri adalah putra dari Seh Maulana Iska Seorang mubalek yang datang dari Asia Tengah Dengan ibu Dewi Sekardadu Putri bangsawan menak Sembuyu dari wilayah Kerajaan Belambangan atau Mbanyuwami Mereka dipisahkan oleh menak Sembuyu Dewi Sekardadu dipaksa tetap di Belambangan Sementara Maulana Iska meneruskan perjalanan ke daerah yang lain Karena ditinggal suaminya Dewi Sekardadu akhirnya meninggal saat melahirkan seorang bayi alias Sunan Giri Diceritakan saat itu terjadi wabah besar di Belambangan Menak Sembuyu berkeyakinan bahwa Pak Gepluk itu berkaitan dengan bayi laki-laki Maulana Iska Yang dilahirkan Dan untuk mengusir wabah Bayi itu diletakkan di sebuah peti Dan dihanyutkan ke tengah laut Dan peti itu lalu tersangkut di kapal milik Nyai Ageng Binate Yang sedang bertolak berlayar Oleh Nyai Ageng Binate dirawat dan dibesarkan Dan diberi nama Joko Samudra Karena ditemukan di tengah laut atau Samudra Sebelum menyebarkan Islam Sunan Giri dipondokkan di pesantren Apel Surabaya Sampai menjadi ulama dan wali Ketika beranjak besar Joko Samudra Di bawah bimbingan Sunan Ampel Ia berganti nama menjadi Muhammad Ainul Yakin Dan terkenal dengan nama Sunan Giri Dan Sunan Giri punya banyak nama Di antaranya Joko Samudra Raden Paku Dan Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri mulai terkenal Sejak memimpin pondok pesantren Dalam mempertahankan wilayah Giri Dan mendirikan kerajaan dengan nama Giri Kedaton Sampai Sunan Giri wafat Sunan Giri berdakwa lewat karya-karya seninya Yang diciptakan Seperti tembang atau lagu Dan permainan anak-anak Permainan anak-anak yang dibuat oleh Sunan Giri Di antaranya adalah Jelungan, Jamuran, Gendi Gerit Juga ada tembang untuk anak-anak Yang sekarang masih disenangi Seperti Padang Bulan Cublak-cublak Sulung Dan lain sebagainya Dakwa seperti ini cukup efektif Dalam menarik hati warga Yang kemudian bersedia memeluk agama Islam Nah itulah sejarah singkat Tentang perjalanan Sunan Giri Yang mungkin sebagian masih belum mengenal Dan sedikit informasi Mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan Dan sekaligus sebagai pembelajaran Tentang sejarah yang berada di kawasan kota Gersik Dan saya ucapkan terima kasih Yang sudah bisa menonton video ini Tentang perjalanan Sunan Giri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya